Intro Juluhan masa mendatangi kantor BPN Provinsi Jambi. Hal ini terkait dengan penerbitan SHM atau sertifikat hak milik jalur PTSL tahun 2017 dengan dugaan pemalsuan administrasi. Permasalahan berawal ketika pihak ahli waris mengurus sertifikat ke pihak BPN, akan tetapi tidak diterbitkan oleh pihak BPN. Pada tahun 2017 lalu sertifikat diterbitkan oleh pihak BPN Kota Jambi. Namun sertifikat yang terbit bukan atas nama keluarga ahli waris, melainkan atas nama EBR Pasaribu. Dalam orasinya masa mendesak Kepala BPN Provinsi Jambi untuk memberikan sanksi pencopotan Kepala BPN Kota Jambi dan oknum-oknum yang bertanggung jawab terhadap kasus ini dan mengambil alih serta memblokir SHM atas nama EBR Pasaribu. Terkait hal ini, Suparman yang merupakan Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan saat menemui pendemo mengucapkan terima kasih atas aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Nantinya kasus ini akan dilakukan peninjauan lebih dalam lagi. Tetapi BPN itu terhadap pengaduan masyarakat atas tanah yang dia klaim itu kan harus dibuktikan dulu dia punya. Terus sertifikat itu apabila diduga palsu kan tidak sekonyong-konyong itu dibatalkan. Tapi dibuktikan dulu apakah sertifikat itu betul palsu atau tidak palsu. Sehingga berdasarkan uji materi bahwa itu nanti palsu baru bisa dibatalkan. Tetapi BPN tidak punya konon yang menguji secara materi. BPN hanya menerima bahwa ini dari sisi formil bahwa dokumen bukti-bukti penguasaannya benar pemilik yang bersabutan. Dari alih waris tadi Pak untuk mendatangi Kepala Ayangkotanya Pak? Maksudnya? Untuk meminta mendatangi... Kalau memang mendatang kan sah-sah saja Pak. Dari Jambi, Pegi Novita Triberata TV, Salam Triberata!